Media Malaysia sebut Timnas Indonesia tak layak lolos ke final Piala AFF 2020. Media Malaysia sebut Timnas Indonesia tak layak lolos ke final Piala AFF 2020. Media Malaysia, New Straits Times, menilai Timnas Indonesia tak layak lolos ke final Piala AFF 2020. Alasan itu mereka keluarkan karena Timnas Indonesia diuntungkan sejumlah keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit asal Oman, Kasim Matar Ali Al-Hatmi, di laga kontra Singapura pada leg 2 semifinal Piala AFF 2020, Sabtu 25 Desember 2021 malam WIB. Kemenangan 4-2 Timnas Indonesia atas Singapura di Stadion Nasional Singapura, kalang memang diwarnai intrik dan tensi panas. Semuanya bermula ketika back Singapura, Safuan Baharudin, diganjar kartu kuning kedua di injury time babak petretama. Ia mendapat kartu kuning kedua setelah terlihat mengikut back Timnas Indonesia, Rizky Rido, tepat di depan wasit. Banyak pihak menilai Safuan tidak layak diganjar kartu kuning kedua dan seharusnya hanya berbuah peringatan dari wasit saja. Kehebohan berikutnya terjadi kala Pratama Arhan mencetak gol penyama kedudukan pada menit 87. Banyak pihak menilai Pratama Arhan berdiri di posisi offside sebelum mencetak gol kedua Timnas Indonesia di menit 87. Karena itu, New Straits Times menulis Singapura gagal lolos ke final karena keputusan kontroversial wasit. Sejumlah keputusan wasit pun disorot media yang berkantor di Kuala Lumpur tersebut. Dan bikin heboh publik Malaysia. Beberapa keputusan kontroversial wasit menghalangi kesempatan Singapura untuk mencapai final, tulis pemberitaan New Straits Times, dilansir Minggu 26 Desember 2021. Nah itulah topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sports right now, enjoy your day.